Buat teman-teman yang mau top up OPBR, kalian bisa ke AdStore ya. Nah, di sini itu kalian bisa top up CB nih, Challenge Battle, cuma Rp50.000 cuy. Apalagi kalian bisa beli bonus rush dengan harga Rp310.000 doang nih. Wah, pada kena potongan harga ya. Nah, kalau kalian mau lihat item-itemnya, itu ada di sini cuy. Kalau kalian mau lihat harga aslinya tuh mahal cuy. Contohnya bonus rush nih, bonus rushnya harganya Rp399.000. Ini pun kalau misalnya beli sendiri, kalian mungkin kena pajak sampai Rp400.000-an. Karena kalau kalian beli di AdStore, kalian cuma bisa gini cuy. Bayarnya Rp310.000, kalian udah bisa dapetin item tersebut. Nah, kalau kalian mau top up Challenge Battle. Jalan Battle itu buat teman-teman yang mau cepetin, naikin karakternya ya. Di sini itu ada fragment tuh banyak banget cuy. Nah, di sini tulisannya Rp49.000 ditambah Rp16.000 cuy. Berapa tuh? Sudah sampai Rp70.000 lah ya. Rp70.000 kalau kalian pakai Google Play. Nah, kalau kalian di AdStore, kalian cuma butuh Rp50.000 untuk mendapatkan dua item tersebut. Jadi kalau kalian mau top up, kalian langsung bisa cek link di deskripsi ya. Atau kalian bisa ke Instagramnya langsung. Di sini cuy. Adin Maulana. Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Sambutanah. Kali ini kita akan bahas tier list ya. Tok season 89 cuy. Walaupun ini season yang paling hancur-hancuran ya. Banyak. Ini cuy. Cuy terpengen show off si soalnya. Oke, dan yang chart kita baru datang cuma satu ya. Yaitu Belami doang. Misalnya sih Ribbon-ribbon ya. Eraspero, Ultifista. Baru cuma ini doang sih. Selama 11, 12 hari lagi ya. 12 hari lagi Bennett Usopp sama si Yasopp baru ilang. Dan si Usopp-Yasopp ini untuk season ini baru kelihatannya bahwa mereka itu tidak tiar-tiar atas banget sih. Tidak tiar-tiar atas banget sih. Karena yang pakai dikit ya. Serius dikit banget sih. Saking parahnya hampir mitos di liga ya. Bermitos di liga. Karena emang karakternya itu tidak terlalu. Apa ya. Tidak terlalu meng-counter sih. Tidak terlalu meng-counter banget sih. Obe aja sih. Bahkan Yasopp pun yang bisa block capture. Itu tidak terlalu meta loh. Padahal itu termasuk karakter yang mengganggu diri itu. Tapi tidak meta sih ya. Oke. Belum tak fullscreen tuh. Ini mungkin lebih enak deh. Oke. Untuk meta sekarang. Jeki masih di atas ya. Tidak bisa diganggu-gugat. Akainu. Roger. Jeff here. Masih. Yamato. Oden. Masih. Marco. Nuwari. Marco udah turun ya. Karena disini Marco itu walaupun dia toxic. Susah di cancel. Tapi kalau dia dikejar-kejar sama Jackie. Otomatis 100% mati. Karena si Marco ini gak bisa fight back ya. Gak bisa fight back. Emang. Ya. Resiko jadi runner support sih. Lalu. Usopp masih. Banyak cuy yang pakai usopp cuy hati-hati ya. Lalu. Luffy turun ya. Asli Luffy di liga atas. Udah bisa dibilang mutas. Udah bisa dibilang mutas. Ya bisa dilihat sendiri. Top 100. Bahkan top 50. 50 itu. Jarang banget ada yang pakai Luffy ya. Mungkin yang main jujur kali ya. Kalau Gana sih mainnya. Ini udah pasti Jackie sih kayaknya cuy. Jackie dan usopp loh. Jackie dan usopp cuy. Mungkin ambil top 70-an kali ya. Ini udah pakai Jackie. Ini nih. Apa masih pakai Luffy ya. PP-nya doang Luffy. Tapi karakternya Akainu sama Jephir cuy. Mana nih. Gak ada lagi kah yang biru-biru kah. Ini nih biru nih. Nah. Jackie Ode. Udah gak ada cuy. Bayangin loh. Bayangin. Dulu Luffy EX tuh banyak banget cuy. Di liga atas cuy. Tapi sekarang. Mitos. Mitos. Bahkan. Nah ini turun juga cuy. Ini juga turun siki. Siki. Siki tuh banyak yang pakai. Karena alasan punya. Kalau gak punya siki. Gak bakal dipakai di liga cuy. Itu sedihnya ya. Dijadikan karakter limited ya. Itu sedihnya cuy. Kalau Uta sama ini. Lebih rame Uta. Jadi kita taruh Uta di. Atasnya si Nami. Nah Uta ini paling broken si asli. Ini bisa one shot si Jackie. Uta. Itu bibis. Nah si Ki ini. Pastinya bagus banget. Cuman karena dia limited. Jadi kemungkinan rebandnya sih. Kecil ya cuy. Jadi untuk kepemilikannya. Bakal sangat mitos di liga ya. Walaupun. At least dia meta. Jadi kalau punya pasti dipakai cuy. Dan. Yang naik lagi nih ke SS itu. Aneh taruhnya ya. Wah. Ini. Karakter paling mengerikan. Di dunia per OP BR-an ya. Asli cuy. Akhir season. Ketemu ini. Makhluk. Hampir no delay cuy. Wow delay. Yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Mana sih. Lord Lord Kuma cuy. Mana ya Lord Kuma. Kekelihatan nih. www.cd.cd.cd kalau udah ada Lord Kuma bahkan Akahino pun udah bisa lawan serius itu yang kedua yang ketiga coy Buk cuman ada obat-obat nah cara-cara ngalahin karakter karakter bar ini tuh cuman ini cuman ini nah dan releg pun naik lagi ya semenjak banyak makhluk-makhluk ini karena kita membutuhkan banget perfect.id ya itu banget perfect.id sementara si ya sob itu enggak terlalu cuman ada lagi kok nggak salah lain ini lagi ya tapi coba kita lihat ya coba kita aja aja tuh selain itu Coba kita mampir ke aliansi yang yang sangat GG dan luar biasa ya yang tidak terkalahkan yang tidak ingin terkalahkan Hai uang ini main jujur nih kalau udah bawa jekong gitu cuma-cuma emang selalu kuma cuh ini main jujur aduh jujur main jujur wadah main jujur padahal akunya kita lebih jelek wikname kuma Hai oh ini main jujur Hai usah macetap kuma ya akhirnya ada lagi satu car yang di mereka gunakan untuk melakukan hal buruk cuy ternyata tetap cuma tiga itu ya cuma tiga itu oke tapi udah ya udah valid ya GG emang tiga cari ini cuy bahkan kita pakai akainu pun enggak bisa cuy ngelawan ini big mambu serius serius tak bisa cuy karena kalau pakai akainu dia kalau menyamperin Big Mom itu jurnanya itu harus map yang kecil ya berati gitu kalau enggak berati enggak bisa cuy cuma Jackie yang bisa mencetik Oke lanjut mau ini ini turun ya ya sop ya sop kita taruh disini ya karena bener-bener ya sop itu walaupun carnya bagus tapi di Liga aku enggak ketemu sama sekali Cik masih mending ketemu usap usap aku taruh agak bawah Mungkin ya karena emang di usap ini tuh masih dibawahnya Dope cuy dibawahnya Dope karena usap ini enggak begitu nge-counter Jackie cuy kek-keper cuma trade-nya buat ngelawan Jackie tapi karakternya basic attack skill langsung skill2 nya juga itu enggak men-support banget cuy buat ngelawan karakter lincah seperti Jackie ya karena si usap ini termasuk karakter slow-mo slow-mo nah Vista masih rame ya gila lau 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 turun lau 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 turun dupli masih lebih rame itu daripada laut Sabot Sabot turun aku turun Jack Jack masih lumayan aku selalu sering nemu walaupun aku bantai juga deh Jack Edward masih peguan ulti ke masih mihawk masih lalu Oh ya big momit momaduh ikmam turun ya aku udah enggak pernah nemu sekali sama sekali bikin untuk era sekarang karena usah bikin lebih ke bikin yang hijau lebih ke yang ini yang ini udah nggak enggak ada juga ada sama sekali buah aw ya buah balik lagi kemarin aku nemu buah banyak juga kayaknya fansnya mulai kembali menggunakan buah fansnya kembali menggunakan buah luar biasa Hai lalu apalagi ya tesoro tesoro udah mulai hilang kita taruh di sini tesoro sudah mulai hilang kayaknya karena user jeki udah makin banyak ya beda dengan season-season kemarin user jeki sekarang udah terlalu brutal jadi orang yang masih pakai tesoro kayaknya udah kena mental tuh kena mental dan Ben Beckman pun mitos loh jadi serius Ben Beckman pun mitos karena emang kan jeki terlalu brutal terlalu brutal Vicky biru juga Vicky biru juga sekarang udah lumayan naik lagi nih banyak fansnya yang katanya suka dengan kekuatan hype mekannya jadi aku sering kali ketemu sih daripada big momit X ya nggak papalah ya kita taruh di sini dulu ya walaupun emang ketemunya jarang sering tapi sering dipakai kadang satu mat aku dapat satu enggak pernah di atas satu ya serius pasti selalu satu ini ini Oh siri udah mitos siri udah hilang semenjak ada jeki saya nggak bisa main lagi lulau juga nggak bisa main ini sugar sugar waduh juga enggak cenggak 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 halo halo wait wait aku kalau nggak salah di Liga Nungu yang baru lagi Cing yang baru mulai naik lagi Hai Woi ini Cuy wah ini serius sih si Queen mulai naik ya karena si Queen itu punya invisible nah ini Queen mula udah mulai berguna sih serius kalian nih kalau kalau nggak memetak kan kunci susah banget sih itu Kak defender merah yang suka buang-buang waktu gila lucu si Queen itu dia kena nah nabrak ke bawah set nah itu nah apa dia nabrak ke bawah dia itu invisible cuy jadi misalnya pusar jeki pun itu nggak bisa ngedame ke dia serius dan ini tuh susah untuk di-cancel ya susah untuk di-cancel dan dia melakukan demik yang cukup keras banget lihat 810 jujuh 810 tambah demik awal yang pas kita ngenain tremor long lagi remolnya tremornya long 94 berarti total demik yang dia kasih itu 914 ya 914 jujuh gila jujuh ini harusnya meta jujuh Hai tapi mengapa tidak ya tidak kalau dikasih medal Kaido GG banget sih Kaido sama King ya jadi setiap terima pukulan dia dapat cooldown skill 1 jujuh bang nggak meta ya aneh banget full-down juga cepat 49 detik dengan tambahan dipukulin musuh dengan dapat cooldown terus kalau nggak salah tetapkan ketika di dalam treasure nih ketika di dalam treasure yang di atas 80% meningkatkan demik jujuh kenapa enggak meta banget banget ketika treasure recovery satu persen reduce cooldown 50% tuh lalu nggak bisa-bisanya enggak meta aja agak aneh car bagus nggak meta aja biasa luar biasa dan tetek-tek-tek-tek-tek juga tidak jadi yang nge-counter si Jack ya awal-awal doang cuy ternyata ndak-ndak bisa adu stagger adu pukul nggak bisa cuy bisa sanji ini ini snackman ini masih sama kayaknya tidak ada perubahan ini ya sop Uso Hachi Astaga kok ya sop Uso Hachi juga enggak rame ya gitu doang sih pada perubahan cuy ada perubahan ya pesan di reng a cuman perubahannya ya kedatangan orang baru ya sama ke hilangan dua orang yaitu si Jackie Oh 33 sama bawah suatu dua tiga hai 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 nah gini doang sih yang aku temuin di Liga cuy kayaknya enggak terlalu berubah signifikat ya kecuali si Big Mom kuma sama Nami WC karena mereka terlalu broken ya di atas segala i-ex kecuali Jackie kecuali jenis memang karakter yang sangat luar biasa ya tahu lagi nanti kalau dikeluarkan car-car yang sangat mensupport cuter bahkan jika citernya belum ditindak muncul lagi jenis ada cara baru lagi agak berkota ya dan ya untuk tier list season 989 kayaknya sudah jelas ya seperti ini yang aku temuin di Liga jadi kalau kalian mau lihat terlisnya nanti aku taruh di link di bawah ya nanti kalian bisa lihat sendiri yang Reng S Reng SS Reng A mungkin kalau kecepatan aku putar ya kalian bisa lihat di link di bawah Hai kalau kalian mau mendengar penjelasanku kalian bisa lihat video ini aja kenapa mereka naik kenapa mereka turun tak jelasin sih lagi dan ya kayaknya cukup segitu aja udah jelas thank you ya teman-teman yang udah nonton thank you yang sudah like dan sudah subscribe dan thank you yang sudah nge-share semoga di season 90 tiga mahalok ini turun ya yang bisa ngatasin ini tiga orang tuh cuman bandai itu dia jalan terbaik ya sering-sering report aja cuy atau enggak mungkin kita bisa ngadain kayak komunitas report ya komunitas report biar report yang bandai terima itu overlord cuy kalau cuman pasrah doang menemuin mereka bertiga gini mah gak bakal kelar jurusannya dulu tuh bandai gerak itu karena mereka mereka bertiga rame terus yang kedua banyak petisi yang suruh nge-mail ke bandai jadi kayak nge-mail brutal gitu tapi kalau sekarang orang-orangnya nggak tahulah mungkin pada pasrah cuman pas padahal aslinya sesuatu kayak gitu tuh patut dicoba Coba kembali karena kemarin pernah bekerja sekarang harusnya mau juga dengan cara yang sama mungkin Oke itu aja thank you ya sampai jumpa di next video bye bye